Tentu mana suaranya? Ini dia kita akan langsung masuk lagi dalam Land of Down to the Best Tom 3 Series di game yang pertama. Untuk power dan ians ternyata yang menggunakan Reddream ya. Jungle-nya ada di Reddream. Nah, tadi kan udah lo bahas juga ya. Kalau misalkan tak ada yang terlihat, ya kan bisa menemukan power and clear-nya. Tapi sementara ternyata Ercha yang pake-nya pake tadi apa? Tadi suaranya? Oke. Tadi suaranya enak tau. Karena aku pernah coba juga nih. Keluar? Oh iya iya. Kayak sempet dipake juga di minggu pertama atau minggu dua ya. Tipikal dari grafis tuh memang dari suaranya. Pernah pakai lokar juga. Gaknya lokar sih kalau gak salah. Tapi ini harus diisiin banget emang sama romer yang sama-sama sering ikut ke arah teamfight ya. Karena mereka bawa kami juga yang betul 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 betul. Dan serang-betul betul betul betul. Jadi konsepnya enak ya. Meet-nya memang lebih keras. Tapi romernya jadi lebih parasyp. Tapi pakai parasyp prover ya. Ada almar, ada bimbit. Demet tuh memang gak sakit para minggu lah. Tapi yang pasti ya kalau fight panjang. Ya enak banget. Cuma ini aku kenapa vlog itu lalu tiba-tiba gitu. Bukan ada di area nomor. But we will see. Apakah dengan adanya flag yang dihubungkan oleh Larry. Ini bakal tengah cak-cak tiga set up dari Arnduocena. Dengan makasih juga dari seorang minggu yang harusnya akan sangat amat cepat menggunakan joinnya. Di hadapan dengan seorangnya yang seorang yang tindakan senjata ini bukan selalu butuh waktu. Untuk kejalan. Jadi mungkin kita kodoh tuh. Ketarik kalau kita kesayu. Lupa nih. Maka lupa masih ada efek kanan yang dihubungan dari seorang yang sedang langsung. Tidak terhasil yang mendapatkan ke First Blood di bawah dua brand yang pertama First Blood, ini Shadat BKM. Wow, ini First Blood yang mahal banget pastinya untuk ARQ, karena yang dia dapat ditanggungnya adalah jangga. Tidak ada full retribution. Dan sekarang Tartu sudah mulai di-send-up oleh teman-teman ARQ. Ini set-up yang tidak ada berlangganan sama sekali, dari ARQ, dengan suatu orang tidak di awal, semua seorang-seorang yang sangat amat-amat. Jadi ada sedikit place yang bisa terkisitakan di Atria Batom, mereka klip dengan sangat amat-amat, oh iya, bisa masih juali rotasi di setiap lain, ataupun di dalamnya mereka pengen pasai dengan arq-reliatnya. Temponya agak kegegituan, ya. Mungkin dari kedua tim ini, ini siasat lebih dikeminat sama ARQ. Tapi ini dengan Iron Moop, yang sebenarnya tetap dipakai-paksa pun, jadi bergunaan tanpa yang target-nya. Jadi, video-nya itu ada di objektif-objektif. Seperti karakter yang dikancel, ini bisa jadi medan tempur lah, dan mereka juga. Tapi posisi dari serang seter ini, karena sebenarnya ditempatikan, jangan sampai dia udah karis, tapi gak ada pop-up damage, tapi kalau misalnya ya. Kejadian yang tadi, tergelam di UJ, kejadian yang dikancel, mengetikuti UJ dan UJ power, bisa adanya di barut. Tapi untuk sekarang, si Jami, penemuan dari Arqisena, masih bermain dengan tempo yang cukup lambat menunggu. Adanya sebuah inisiasi terlebih dahulu, yang akan dilakukan oleh Grafis Esports. Oke, farming dulu mungkin dari keduanya, fokusnya memang terhadap ke arah farming dulu, dan jangan salah, kalau farming terus grafis, nanti gold lain lebih untung. Tapi orang-orang bisa ada. Gak boleh dikasih beri mamping nih, otosnya udah berdua-berdua, kan lo mah. dia sudah berdua-berdua, never give up, never slow till I finally, ini juga untuk dikira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Dia punya udur redaktion cuma doang. Masuk kurang sebenarnya buat kombo dari artis, serangnya, tapi kalau weapon master, birth damage nanti akan nangang banget. Jadi kalau memang main karak long, ambil tinggal lagi. Jadi dari segi optimis, udah cukup banyak ya. Tapi untuk sekarang negaraan yang tertutup, yang sudah mencoba, kita bakal lihat efek. Jadi motivasi yang udah mulai, kami sebenarnya, dan kenapa, teman-teman mereka, apakah jadi focus orang iya, yang udah boleh digagul, hampir aja bisa dibalikin namun ke Altar save the day bisa untuk balikin bisa langsung nge-punish satu yang tumbang dan ini kembali jungles yang hilang Nevin wah ini bahaya sih reda udah tumbang kedua kalinya tanpa adanya item decision nya terlalu maksimal di arasa orang joy damagenya gak ada selesai itu lagi sama Argen Sena tapi teman ini masih gini 2 menit yang pertama sama apapun bisa terjadi untuk selanjutnya tapi sejauh ini satu altercuret di area atau lain setidak terhasil di teknes yang berdadakan tapi diberikan 4 jadi 2-2 maksimalnya untuk menitutupnya di jauh karena berarti dia jauh dan perlu dipunyi rumahnya yang biasanya bisa kan taksis, malasik, malasik, malasik maksimalnya bisa ada yang berhasil karena itu untuk tantal kecuali maksimal 100% lebih baik karena dengan dengan agaknya oh iya di bawah itu bakal ngelati banget dari sini damage on the team iya ini dari segi damage bakal sangat awal besar cuma diserang IAS juga ya yang bisa memperlukan nantinya efek kan bersama Operator 1 tapi cuma sekarang-sarang Operator 1 gue menurutnya Operator gak bakal terlalu ada di area frontline gue juga belum agar satu umpun tapi sekarang gue liat lo tak tapi dipakai menjadi sebuah jembatan maksimal yang diberikan oleh perpokoknya dari Aran Gilman nampai sebuah jembat dari segi modenya yang terwajib berhasil soalnya tapi masalahnya belum ada pertukaran yang terjadi gak ada damage yang akhirnya bisa menjadi engsek gudang wah source-nya banyak banget yang keluar nih dari grafis ataupun Aran Gilman tadi Franco-nya dari Vitar dia pake pake flicker sementara dari gerakosnya juga reksa ditambah pake flicker ditambah ada fax juga yang mau gak mau dia harus pake flicker tadi jika dia pernah meluatkan dia berubah dia langsung lompat di depan di pake flicker buat kesejaan tapi ya dari dari banyaknya soal ke luar karena Aran Gilman maka dia depanin tantonya free tidak ada kontes sama sekali buat Anto menurutku berarti ya dan emang lebih sekarat sih tadi kalau mempunyai dari grafis ya head targetingnya menuju ke arah Dedek Silurur yang buat akhir-akhir abis berkumpul ketika Tata udah hajar gak masalah benar-benar udah mulai terjadi kali ini sentuh out tersebut di area top-tein dan dari segitu ya sebenernya ini tidak terlalu terlalu ya mereka mampu untuk mengejambut dengan optis yang kalah ya tapi karena memang titik yang kalahan itu oke ini dia tembakan menunjukkan ke Okta berhasil on point dibuat Okta tidak ada rangit tapi tidak ada satu auto trend yang masih bisa ditahan lagi kranet harus segera mundur namun tidak untuk serata yang sekarang berhasil menurutku tidak cukup jauh sih sampai ada menjadi satu alternate di area battle lane dengan informasi yang didapatkan oleh Orgistana temponya tadi menurutku yang terlalu mereka juga buru-buru teman-teman kesantaiannya mereka gak mabrak dan stop ya ini dia dari serangnya saya udah mulai masuk efekonnya yang juga masuk ke altar terterigan Tengah dari Orgistana punya ini tempatnya begitu mahal kembali kembali berhasil datang dari Salah Vita menangkan sesuatu point juga harus terjadal emang terpaksa lagi dari serangnya iya gak berhasil menikmati juga dan sudah tidak dapatkan gampang gampang jatuh menangkan Tengah 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 lagi-lagi juga berhasil menembalan satu point lagi tetap empat pemain dari Travis gak bisa berpahan Orgistana mulai mendominasi kali ini empat kill yang didapatkan bahkan satu altar tarut bahkan inner inner mid pun bakal disekir dua tarut di arah wiklain membuka vision yang begitu luas dan orange buff dari grafis sudah tidak aman lagi keteris 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 let's go gozalzi gozalzi berbeda 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 terserah 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 juga sekarang untuk defense high ground defense dari grafis sebenarnya kalau dibilang kuat ya gak kuat juga gitu loh paramisnya kan dari misalnya paramis romatnya dia gak perlu denes yang opi ditambah ya mengandalkan mengandalkan dari basis nah ini dia tambahan dari seorang don hanya untuk memberikan segi hambatan aja ternyata dan bener adiknya seorang korafis di area ini bakal bermain secara pasis untuk menemukan dari grafis kalau memberi secara opansi masih ada seorang kaya yang nanti bisa dikonggungkan juga sepertinya dengan adiknya seorang kaya tapi yang jelas ini dua energi yang teman sudah kira-kira tapi masih sebetulnya dari art itu harus dipaksa juga memang luarnya ini belum bisa untuk untuk me-press gitu loh dengan luarnya jadi untuk untuk dapetin semua netar tadi itu udah jadi gila yang bonus banget ketarik aduh ini ada percobaan ada percobaan ada percobaan hanya menyelamatkan dirinya sendiri itu gak jadi harga yang mahal eh ketarik lagi sama momennya dan ini kali ini gak ada follow upnya ya gak ada dia gak ada bloodhan juga follow upnya juga jauh tapi ini dua momen yang sama loh kejadiannya di tempat yang sama ya dan hati-hati jangan sampai ada momen ketiga nih karena follow upnya udah ready ini harus belajar dari kesalahan sih memang dari grafis Witten dia udah menjadi sebuah immortal jadi kalaupun dibalikin ke adanya dia masih punya satu asurasi tandaan dan utuhnya akhirnya ketiga kalinya ini masih belum bisa konek ke arah siapapun itu sepuluh secara luar biasa kali ya kalau misalnya dari strafnya dia lakukan gerakan tambahan mungkin untuk sekarang tugas berhasil ya buka dulu dia harus buka dulu ribu-ribu yang memang perlu di savior seperti ini ya dia pakai posil ya sebenernya memang gak ada melayari-layari akibatnya kalau gak mau dia harus laku ini kalau gak dia gak ada petunjuk space sama seperti ini berfaktif dia harus jadi tempat dia harus jadi informasi dan yang mungkin yang luar biasa dan yang luar biasa sekarang luar biasa sekarang harus udah mulai shifting ya harus menjadi sosok brownliner bagi teman-teman juga jangan sampai kebangan karena itu dia tahu yang bisa terkecah hmm out besarnya mungkin ya tapi kalau memang salah menangkep itu bisa jadi punca juga karena posisinya lebih grafis aduh terkarik lagi kalian juga nih hati-hati 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 final episode-nya pada kedua pemain bisa dihitungkan dengarannya sebuah pola liga namun John alat monster dari arah yang lain juga mengincar karena suara fans dan hero sudah satu poin dilahirannya dari seorang ias dua pemain sudah hilang kali ini dari grafis dan RQ Senna akan berhasil mendapatkan ke arah Lord yang sudah terlihat gak bisa dikontes juga kekalahan jumlah dari grafis yang bisa bikin mereka harus diam harus bisa secure apa yang bisa mereka amankan yaitu buff dari parpunnya lagi-lagi Lord kedua bisa didapatkan oleh Harar Q Senna namun untuk defense-nya nih selama memang gak ada yang up position harusnya masih ketahan karena apa? mungkin satu atau dua best start hilang tapi kalau untuk endgame masalah endgame itu sebenarnya tergantung dengan positioning dari yang ke defense tapi ya kita akan lihat dulu dari instanung lainnya dimana selalu piter dan piter ini ini yang keladi dia dia menyebab galanya tengah bullmaker di paski buat teman-teman grafis karena semua dimulai dari aduh yang dibuka sama piter nah ini kalau untuk nge-push juga deh ketika masuk ke dalam high ground dari grafis itu enak seperti piter gitu jembatan walaupun yang menjadi target yang satu best start di area yang sudah terlihat yang bertengah yang saling ini di peningkat di ruang yang lain terbuat berdasarkan saizan di area yang tinggal yang ditemukan terlalu menembakkan Gozalji targeting yang begitu tempat tidak ada kegapannya untuk dia membuka ke arah ke altarnya mantep kan yang dapatnya Gozalji lagi belum selesai ternyata Ians yang bakal menjadi badan di arah depan yang diinginkan oleh teman-teman dari RRQ, dan si defense juga mati-matian oleh grafis, jadi harus hati-hati untuk RRQ grafis. Oh oh, fax terhadap damage yang begitu banyak juga efeknya RIPA yang masuk ke badan selainnya, sepertinya bakal menarik, oh iya ada pinter yang sudah yang sedia dari arah lainnya, ini bakal menjadi waktunya soy untuk berskitar, sebenarnya dengan adiknya yang terkoppel menurut banyak banget yang tadi, hampir bisa dikidong, dan sekarang dengan WMN yang akan menjadikan sikit arah yang berbeda, 2 PSU Red, sepertinya bisa bersemangat oleh penggunaan RRQ kita, tapi pernya atau tidak? Powerful yang cepat diberikan oleh grafis. Tapi kombonnya gak sering banget ya, tahu, tarik, tarik gitu kan, kayak, iya maksudnya cara-cara punggak, Harus ditulis mungkin ya, tapi gak ada peripai juga dari penggunaan grafis, cuma untuk dibalikin mungkin dengan konsil grafis, mereka coba ngebuka zonanya kembali, dan mungkin trapping bisa jadi salah satu solusi, tetap harus hati-hati ya, karena kan kita tahu namanya perangku itu kadang suka narik-narik ke rumput gitu kan, iya suka ngecek juga ya karena rumput, dan sekarang tertangguh lagi dan targetnya, tepat banget, meskipun masih ada kelompok, rujatnya dimasukkan schedule, udah gitu kan, tetap harus tumbang juga, dan beja bakal diberikan lagi, bagus gak bagus, gak bagus, bagus gak bagus, ketarik lagi, ketarik lagi, untuk memberikan potong gerakan defensif dan menuju ke arah, Wipeout, triple kill, jatuh ke tangan Zorozai, wow, Arak Yusena, Wipeout kembali bisa dilakukan, dan Miit langsung mengawal dari Minionnya, masih ada Goh Salsi memang yang sebentar lagi spawn, tapi gua ragu, Goh Salsi bisa defense langsung fokus ke objektif, dan Arak Yusena, tag the game one, Arak Yusena, jembak lima, jembak lima, bersatu yang tidak bisa Ohh Wakeu!